Apa sih yang lu liat dari gue tuh apa sementara gue tuh masih nothing Setelah kejadian lu ditolak sama cewek yang Wanjing Sebelum gue nelfon lu Si Andika bilang begini Terima kasih Terima kasih Lu kenapa sih Gue tuh gak cocok ngerokok ya Enggak Tapi Lu agak aneh aja ngobrol kita hadap-hadapan Lu emang kenapa Aneh aja Karena kita gak pernah begini Iya ya Iya ya kalo dipikir-pikir ya Lu kenal gue dari kapan? Gue tuh kenal lu dari Dari jaman ini bukan? Bukan Gue tuh kenal lu dari Waktu kita ketemu Ketemu di Ketemu di Makarya Atau dimana Emang cinggal bel doang yang bisa Udah Iya udah lama banget Terus gue tuh sempet di The Rings Waktu itu lu lagi promo single Gue lupa Kopi Li Hatimu Kopi Li Hatimu Iya sama bini gue Sama Usi Dan ya Waktu itu sih yang interview lu si Oki Pengaji sama Adul Karena gue sama Dini Andromeda tuh di bagian The Rings Apalah gitu loh Di cornernya The Rings Corner namanya Itu pertama kali gue ngeliat lu secara langsung Seinget gue sih Yang ketika lu masih di inbox Terus disuruh Acara musik pagi Yang paling bagus apa? Gitu Lu agak bingung jawabnya Mainstream sih pertanyaan Dari situ Dan Gue tuh mengenal seorang Andika Pratama Enggak tapi bener Bener pak Maksudnya Gue tuh selalu bilang Ke orang-orang yang Nanya ke gue Lang kok lu bisa Ngehos Sambil Ngelucu juga Sambil gini Gue selalu bilang ke mereka Gue banyak belajar dari senior-senior gue Gue bilang Irfan Hakim Lu kalo ngeliat Irfan Hakim Indep Itu gila Dia ngejarnya tuh jauh banget Bisa sedalam itu Yang tadinya orang gak mau nangis Bisa sampe nangis Terus orang kedua Yang bisa indep kayak begitu Yang gue liat adalah Yang gue kenal Andika Pratama Dan dia itu Orangnya riset Oh gitu ya Kayak temen-temen gue Kayak Mario sama Eda sekarang Dia juga suka nanya gitu Gimana ya bro Terus gue bilang Gue banyak belajar dari Andika sama Irfan Untuk urusan itu Kalo Ramzi juga Sama Bagian nulitnya Bagian tiba-tiba Icebreakingnya Gue sama belajar Jadi gue banyak belajar dari orang-orang Ya lu serat kan Karena gue basicnya Impersonator Jadi ketika gue harus menjadi Melakukan apa yang harusnya dilakukan Di konten tersebut Ya gue menirukan orang sebelumnya Itu aja Iya bener Bahkan Di Pop Academy Di episode 1 Emosi yang gue tampilkan Terus gestur yang gue lakukan Serta Riset yang gue Jalani Itu gue ngambil dari lu Ngesel gak lu Nih Gue tuh Jujur ya Beberapa Apa sih yang lu liat dari gue tuh Apa Sebentar Gue tuh masih nothing Nah itu Setiap lu diundang Di podcast-podcast Orang-orang lain Lu tuh selalu bilang gitu Iya Emang gue nothing Gue ngerasa gue Gak lebih baik dari orang aja Emang iya Pas gue gini Padahal lu sudah menemukan jawabannya Pas ke Kang Soleh Iya Itu mindset gue yang salah Gue kurang apresiasi Ke diri sendiri Dan Dan ternyata Itu hanya membuat Diri gue tampak menyedihkan Di mata gue sendiri Agak lucu sih Menemukan fakta itu Di diri gue sih Tadinya kan Ya kayak sebelum kamera ini Nyalakan Lu tadi bilang Gue susah banget Nyari celah lu gitu Lu tuh terlalu Terlalu menutup rapat Siapa diri lu gitu kan Yang lu tampilin di media itu Kayaknya semua sempurna Baik-baik aja gitu Tapi untuk Untuk Kelihat Seperti itu kan Effortnya juga Gak main-main gitu Nah memang ada Ada Kurang berdamai Dengan diri sendiri Menurut lu Lu itu turunan siapa Jadi jatuhnya Bokap gue Bukannya bokap lu adalah Orang yang gak Ambisius Kalau ambisius tuh Sebenernya muncul Karena pembuktian Tapi dasarnya Diri gue tuh Kentelnya bokap Oh gitu Jadi bokap gue Kalau lu tadi Nanggepnya adalah Seorang yang tidak ambisius Bokap gue tuh Orang yang lebih Mudah bersyukur Dan dia Kadang-kadang Malah terlihat Gak percaya diri Sama kemampuannya dia Banyak Mindernya Banyak Apa ya Banyak rasa takutnya Banyak pertimbangannya gitu Tapi ambisius gue Muncul adalah Di saat gue ditekan Untuk bisa membuktikan Ke orang-orang Bahwa gue bisa Lu pernah ngobrol sama bokap lu gak Soal ini Maksud gue kalau lu Memang lu bilang Gak pernah Jadi Gue di masa remaja gue Itu Gak terlalu deket sama bokap Oke Di masa gue remaja Remaja tuh berarti SMP Iya SMP SMP SMA Bisa dibilang komunikasi kita tuh buruk gitu Orangnya ada Tapi Berasanya gak ada Biasanya sih Kalau emang mirip banget tuh Suka begitu tuh Iya Emang gitu Jadi kayak Kita kayak Bercermin Tapi Ketika gue Bercermin dan menemukan Diri bokap di gue Gue denial Gue gak kayak lu Gitu Jadi mental aja Kayak Magnet tuh Kutup utara Ketemu utara Mental mulu Nah jembatan itu Nyokap gue Nah Dulu dari masa gue Kecil Ya gue sering lah Maksudnya Dari Internal aja Ketika Ini sesederhana ini Ini sesederhana ini Gue Gue Baru sadar Dan menganggap itu penting Dan Gue berusaha untuk Tidak melakukan itu Ke anak-anak gue Itu baru belakangan ini Jadi pandemi ini emang Ngerubah gue lah Sedikit banyak ya Ada sisi Sisi positif yang gue dapet Contohnya gini Kadang-kadang secara gak sadar Internal Ring satu Itu Bisa jadi Apa ya Cambuk Bukan Bukan gini Misalnya secara gak sadar Lu Mematahkan mimpi Orang Contohnya misalnya gini Dulu gue terkenal orang yang males lah Sekolah gue Ya prestasi Soso Oh ini kita bicara sekolah nih Terus gue di rumah Seringan tiduran Daripada bantuin bokap Atau nyokap gue Apa segala macem Omongan-omongan Selentingan bahwa Ah orang males begitu Lu gede mau jadi apa Masa depan lu akan gimana Dan lain-lain Itu tuh Secara tidak sadar Menurut gue tuh Nancep di kepala gue Jadi di underestimate Gitu loh Termasuk guru lu juga Waktu SMA ya Yang bilang kayak begitu Iya Guru gue SMA Itu pernah Ya itu mungkin Satu Fase yang Agak cukup mengagetkan Buat gue Karena memang Gue pas nakal-nakalnya Terus tiba-tiba Dari seorang guru Bisa Ngucap Ah lu ganteng doang Tapi masa depan lu Enggak ada Gitu Jadi omongan-omongan Gitu tuh Nancep secara Tidak sadar ya Di momen itu sih Gue kayak Angin lalu Tapi Ternyata itu nancep Secara gak sadar Pada akhirnya Ketika gue memutuskan Oke gue mau berkarir Di Jakarta Gue waktu itu Ingat banget Malam-malam Gue naik motor Sama saudara gue Boncengin gitu Keliling Jakarta Untuk liat Oh ini Ini saudara lu Yang lu tinggal di kontrakannya itu Iya Terus Gue tuh Di atas motor Tereak Gue bilang Gue tunjukin nih Jakarta 5 tahun Gue taklukin Itu tahun berapa? Itu 2006 Waktu gue awal-awal datang Oh bahkan Gak sampai 5 tahun Ya gue sih agak Kaget ya Gue dikasih karir yang Cukup Mudah Buat sebagian orang Yang liat ya Dibilang cepet lah Dibilang mudah lah Dan lain-lain Ya gue bersyukur Tapi memang itu Itu gue sempet ngucap Nah dari situ gue ambisius Pembuktian pertama gue adalah Ke orang tua gue Pada waktu itu ya Kalau orang tua gue kan Pengennya akademis Lu punya pekerjaan Lu bertanggung jawab Sama diri lu Dan lain-lain Karena lu laki-laki Gue laki-laki satu-satunya Dan anak pertama itu Kadang cenderung Secara tidak sadar Lu dikasih beban lu Sama orang tua Iya dong Lu harus jadi contoh Buat adik-adik lu Lu harus Jadi orang gedenya Ya Seakan-akan itu doa Tapi kalau kita Salah naronya Di kepala kita Kayak jadi Beban Sendiri gitu Kalau lu berbuat aneh-aneh Lu ntar dicontoh Sama adik lu Iya-iya Iya kan Padahal setiap orang Berprosesnya beda-beda dong Ya mungkin Dia harus ngelewati nakal dulu Baru dia sadar Bahwa hal-hal kenakalan Yang dia lakuin Sebuah kesalahan Secara gak sadar Saat ini sih Memang lu udah bisa ngomong Bukit Waktu itu Lu gak tahu arahnya Kemana Itu Waktu Itu udah syuting Ketika mau menjemput Itu FTV pertama lu kan Iya Itu FTV Kepertama gue Itu kan kayak Reka adegan aja Jadi Pokoknya intinya Gue ambisius Itu pemuktian ke orang tua Karena gue kan Emang gak mau Kuliah ekonomi Lu mau seni kan Gue maunya seni Tapi Ya lagi-lagi Mau jadi apa lu Padahal Ya itu Omongan Orang tua yang umum Yang sering kita denger Zaman dulu ya Sebelum Bidang pekerjaan Jenisnya Macem-macem Kayak sekarang Pandangannya masih Old school Tapi yang menarik adalah Kalau gue berpikir Mungkin ya Ketika Jadi orang tua lu Adalah berkaca Dari apa yang lu lakukan Di sekolah juga Karena nyokap sering dipanggil Ke sekolah juga kan Maksudnya Lu Emang gue dulu Melontang-lantung Kagak jelas Lu tuh senakal apa Maksud gue Kalau gue nih Gue Sekolah SMA Gue pernah bolos Sampai Dua mingguan Itu karena bucin Oke Karena gue putus Nah Kalau lu tuh senakal apa Karena sampai 4 bulan pak Iya 4 bulan Kalau dihitung 1 tahun ya Iya Iya Longkap-longkap lah Maksudnya gitu kan Tapi 4 bulan 4 bulan Lo Malas aja di sekolah Gue gak menemukan Keasikan di sekolah aja Gini Biasanya anak SMA Dia semangat Datang ke sekolah Either dia Ketemu sama Gebetannya Atau dia bisa Bertemu dengan teman-temannya Dan melakukan hobinya Saat itu yang mendasari lo Gak Mau ke sekolah Apa Gak menyenangkan aja Buat gue Saat itu ya Terus setelah kejadian lo Ditolak sama cewek yang Wanjing Iya 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 itu Gue bolos-bolosnya tuh Kelas 2 Belum Belum ada story ke dia Oh gitu Belum Jadi gue bolos-bolosnya Yang parah itu Kelas 2 Kelas 1 gue masih ranking Ranking 3 Gitu Masih 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 sangat membanggakan Terus Lingkungan gue sih Saat itu ya Racunnya banyak lah Gitu ya Gue ngeliat Awalnya itu bolos Satu mata pelajaran Gitu kan Satu hari itu ada Misalnya 5 mata pelajaran Gue bolosnya mungkin Jam tengah Tapi lo gak sendiri kan Bolos tuh Enggak Terus Pasti ada temen gitu Terus Lama-lama kok Menyenangkan Waktu lo bolos Apalagi Kalau misalkan Gurunya Gurunya yang absen Bisa titip absen Eh tolong parafin dong Sebenernya gue masuk Kayak gitu-gitu tuh Maksudnya bisa ngakalin gitu Jadi lama-lama jadi Jadi hobi Pelajaran apa waktu itu Yang lo bolos Pertama Pertama Kimia Lo gak suka kimia Enggak lah Gue gak suka Gue tuh anaknya logik Kalau angka Gue masih ladenin Tapi kalau udah gitu Gue gak suka Gue Kalau lo tanya Rumus kimia Gue gak ngerti sama sekali Bahkan pada saat ujian Gue tuh nyontek Karena gue gak ngerti Nol kimia gue tuh Bener-bener Gue gak paham sama sekali Nah Lo masih inget gak Waktu lo pertama kali bolos Itu lo ngapain dan kemana Ke warung aja Di deket sekolah gue Ngerokok Cuman buat Ngerokok Dan minum marimas Atau kalau punya duit Minum ekstra joss Buat ngerokok aja Terus buat ngobrol gitu Maksudnya kayak Yaudah Males di kelas aja Intinya gitu Males mengikuti Pelajarannya aja Awalnya gitu Lama-lama Wah Gue mata pelajaran sih Oke juga nih Bablas gitu Lama-lama sehari Dua hari Gitu-gitu Terus ada rumah temen gue Yang memang tuh Rumahnya kayak Basecamp gitu loh Rumahnya kayak Basecamp Terus di rumah temen gue tuh Kakaknya juga punya Tongkrongan disitu Oke Jadi gue selalu punya temen Bolosnya gue kesitu mulu Siapa nama temen lu itu? Harry Oh Harry Dimana dia? Di Malang sekarang? Masih di Malang Masih di Malang Jadi rumahnya tuh kayak Rumah tongkrongan Ya gue kenal kakaknya Temen-temen kakaknya Juga gue kenal Jadi kalau bolos Gue ke rumah dia Orang tuanya? Orang tuanya slow Oh iya? Slow banget Asli Slow banget Ibaratnya Gue Misalnya Harry baru berangkat sekolah gitu ya Terus gue Motor gue dateng Gak sekolah menele Gitu-gitu doang Udah masuk Sana kalau mau bikin mie Apa segala macam Udah gue Ngejogrok Main PS Harian Tiduran Merokok Ngobrol-ngobrol sama yang Tongkrongan abangnya Gitu-gitu aja Useless sih Gak guna Kadang ke warnet Kadang main bilyard Gitu-gitu aja Emang Gak tau ya Gue Gak bertahan aja Di sekolah Nah Yang 4 bulan itu kelas 2 Habis itu kan gue hampir gak naik kan Gak naik karena tadi 4 bulan Gak absen sih Betul Pokoknya nama gue di Di Papan hitam Ruangguru tuh Nomor 1 lah Intinya Untuk jumlah absensinya Terus Gue denger tuh Mau di rapat Tim pleno Ada 6 orang di kelas gue Cuma buat lu Oh buat lu dan 5 orang lain ya Di kelas gue yang Terancam gak naik kelas Gitu Tapi karena pertimbangan Secara nilai akademis Kalo gue ulangan Apa segala macem Tugas gue ngumpulin Gitu Ulangan juga Ya Beberapa mata pelajaran Emang anjol Tapi untuk pelajaran yang gue kuasai Gue oke nilainya Gitu Yang lu kuasai itu apa Pelajaran apa Geografi Sosiologi Kayak gitu-gitu tuh Gue masih oke lah Gitu Terus udah Karena gue ketakutan itu Kelas 3 Gue janji untuk Gak bolos lagi Karena akhirnya gue dinaikin kan Karena ada pertimbangan itu Ini anak tuh sebenernya Bisa Cuman dia males doang Oke kita kasih kesempatan Dia naik kelas Nasib 5 teman Yang lain-lain? Yang naik kelas Akhirnya 3 Yang gak naik 3 Biasanya nih ya Kalo gak naik kelas Pindah sekolah Mereka gitu juga? Enggak Mereka cuman tinggal kelas aja Mereka tetap sekolah disitu Oke Banyak orang yang kayak Lu nyogok ya Nyogok ya gitu Enggak sih gitu Cuman emang Ngadep wali kelas aja Oh gitu Gue untuk meyakinkan Pak sebenernya Gue masih ada minat gitu Cuman emang kemarin Gue males apa segala macem Ya sorry Tuh selah gitu Gue nanti kelas 3 Gue perbaikin Kelas 3 Gue masuk nih Baru seminggu lah Kayaknya sekolah berasa lama banget Gue bolos lagi Gue bolos lagi Pas bolos seminggu ketahuan Gue sekolah di ruang guru Akhirnya Seminggu ketahuan bolos Itu seminggu tuh full loh Bolos tuh Full Gila ya Pake surat Surat palsu Surat palsu Tangan tangan jongkop gue gitu Ketahuan Udah Abis itu gue dihukum sekolah Di ruang guru Ruang BP Ruang guru Ruang BP Bolak balik aja Gue lupa itu berapa lama Ya 2-3 minggu Nah yang gue bayangin adalah Kan lu bilang bokap lu tuh lu banget Gue tau lu Dulu gue denial Sekarang gue Iya 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 Maksud gue gini Ketika gue berpikir Kalo bokap lu itu adalah lu banget Terus kemudian Anaknya itu bolos Pasti keras banget dong ke lu nya Bokap gue tuh Otoriter Hah Motoriter Wah bokap gue tuh keras banget bro Asli Lu pernah liat orang ngebanting motor Supra gak Itu bokap gue tuh Bentar 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 Kalo nendang kan nendang Jatuh motor Banting Diangkat dulu Baru dibuang motornya Motor lu itu Motor gue Yang dibeliin sama dia Tapi kenal potnya Gue bikin itu Racing Iya kalo Jawa tuh Bilangnya kayak Dibedel gitu loh Dibikin racing Gila sih Cuman salah gue adalah Yang gue gituin kenal pot Ori Karena gue gak ngerti Gitu Karena waktu itu di sekolah tuh Temen gue Wah anjir motornya pada Keren-keren Kalo ke player suaranya begitu Punya gue standar Gitu Dibeliin Saya kena mau Bokap gue Gue pikir ya itu buat gue Bebas dong gue abain Ya itu mikirnya Terus sekali Satu waktu Gue bohong sama temen gue Eh anterin gue ke tukang kenal pot Bikinin kenal pot Suaranya kayak lu Boleh gak mau bokap lu Oh boleh tenang Mereka udah tau nih Bokap lu kayak apa gitu ya Iya Boleh gak mau bokap lu Ah tenang aja gitu Setelah itu Gue pulang tuh Jadi rumah gue itu lang Kalo mau ke rumah gue itu Selalu ngelewatin Dua kali turunan Oke Jadi turun Harus ngegas dong Begitu turunan Mati motornya Jadi nyampe rumah udah Clean Oke Oke Satu waktu Gue lolos beberapa hari Satu waktu Hari minggu Bokap gue lagi ngeluarin motor yang lain Untuk dicuci Abis dicuci Dipanasin dong Nyalain motor gue Bledar Bledar Apa ini Diangkat Dibanting Gue lagi tidur Sampe bang Apaan tuh tadi Terus udah Wah ngomel Pake bahasa jawa Diambil palu Tuh kenal pot Diketok Diketok Sampe Ya penyok Penyoknya bukan satu titik ya Penyok 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 Dari Dari bodi sampe leher Penyok Karena sanggih marahnya Darah muda lo bergejolak dong saat itu Wah deg-degan pak Wah ketahuan nih Gue harus jawab apa ya Dia cuman buka pintu Nendang gue Jubrat Gitu doang Buka pintu Bukap gue tuh fisik dulu Bukap gue Oh Bukap gue tuh fisik dulu Terus yang lo lakukan apa Ya udah diem aja Karena itu Bokap lo ato Karena kan gue yang salah Oke oke Soalnya kalau Ini gue buka juga Maksudnya Dulu gue bokap gue pernah gitu juga ke gue Pas gue lagi Gak mau sekolah Tadi gue sempet cerita sama lo kan Terus bokap gue bangunin gue gitu kan Ya gue tantang Ya ya Gue gitu Lu tidak sampai sebegitunya ya Berarti ya Ya sebenarnya Kalau dipikir-pikir zaman dulu ya Sebenarnya gue juga keras gitu Kadang-kadang gue ngelawan omongannya gitu Tapi cuman verbal aja Oke oke Gue gak Gak membalas dengan cara fisik Tapi Yang Kasian tuh nyokap gue Karena selalu jadi jembatan gitu Jadi bokap gue kadang-kadang Kalau dia marah Dia gak langsung ke gue Dia marah nyokap Tuh anak lo tuh Blah 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 Nyokap gue Ke gue Ayolah Bapakmu ini gini-gini Kenapa dia gak ngomong langsung Gue gitu egonya Kenapa harus selalu ngomongnya lewat mama Kenapa dia gak ngomong langsung gitu Nah sementara gue untuk menyampaikan itu Gue ngomong lewat nyokap gue juga Ah ngerti Nyokap gue nyampein kesana dengan Om filter bahasa Jadi beberapa tahun tuh Hubungan gue dan bokap Di jembatannya oleh nyokap Jadi nyokap tuh yang Siksa secara batinnya gitu Karena dari sini keras Dari sini keras Ya 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 Bahkan sampai lo udah jadi artis pun Sebenarnya masih belum Awal-awal maksud gue Ketika lo jadi artis pun juga masih Belum baik hubungan lo saat itu Belum Ada satu momen yang menyadarkan gue Jadi gue dulu kenal Sama satu orang Namanya Dewi Dewi itu bisa Ya Menurut Punya six sense Punya six sense Atau dia bisa ngeramal gitu lah Gue waktu itu lagi nganterin temen gue Jam 12 malem Ketemu sama ceweknya Di Starbucks Tamrin Oke Gue nemenin doang gitu Nah si Gebetannya itu Bawa si Dewi Oke Jadi gue kenal disitu Karena mereka ngobrol di dalam Gue ngobrol di luar Sama Dewi Ngobrol biasa gitu Oh iya Terus akhirnya Dia cerita Oh iya Gue kadang-kadang diminta Untuk ngeramal Atau segala macem Nah Gue kan dari dulu Gak suka hal-hal gitu kan Gue merasa Ah gue gak percaya gitu-gitu Mau gak iseng coba gitu Abis itu dibukain Omongannya sih 80% bener Tapi masih ya Normal lah Ngomongin karir Ngomongin karakter Ngomongin apa gitu-gitu Terus Gue iseng ngetes Kalau lu emang jago Kalau lu emang Bisa ngeramal Dan lu Mengaku punya six sense Gue cuman tanya gini doang Kenapa hubungan gue Sama bokap gue Lima tahun ini Gue gituin doang Kalau lu emang ngerti Dibacain sama dia Betul Bener Dan itu tidak mungkin Orang-orang dekat lu Tahu karena lu Tidak pernah cerita itu Ke siapapun Itu gue pertama kalinya Ketemu sama dia Waktu Dia ngomong Dan ngebaca Ada apa Sebenernya Gue sama bokap Itu jam Ya Tengah malam lah Pulang dari itu Gue langsung Ke rumah kontrakan Gue packing Gue ke bandara Gue ngambil tiket gosho Gue pulang ke malam Kebetulan itu hari Jumat Gue nyampe sana siang Nyampe depan rumah itu Bokap gue lagi mau jalan Jumatan Terus gue turun dari taksi Gue langsung Meluk dia Tanpa ngomong apa-apa gitu Dan lu nangis disitu Wah pecah pak Setelah berapa tahun Gak ngomong tuh Lima tahun Pecah pak Ngomongnya lima tahun Kayaknya Sebentar Tapi waktu itu sih Lima tahun tuh Selama lima tahun tuh Lu gak pernah Sekedar telpon Ngobrol Gak pernah sama sekali Jadi kita itu sama-sama ketutup ego dan gengsi Oke Kalau bokap gue kangen nama gue Dia selalu nyuruh nyokap gue yang ngecek Tanya tuh ngapain Gimana disana Gimana casting-castingnya Ada proyek apa Selalu nanya lewat Nyokap gue Kalau Dia mau ngobrol sama gue tuh Ngobrol kayak Gimana kabar lu Formalitas Gue pun juga sulit Membangun komunikasinya Saat itu Waktu Gue pulang itu Memang akhirnya Kita Sama-sama Meruntuhkan ego lah Saat itu ya Saat itu Gue secara terang-terangan Gue Karena gue Ngerasa gue lebih muda Dan gue Posisinya anak Gue mengakui Gue salah gitu Ego gue juga Gue bangun setinggi-tingginya Jadi Tembok kita udah sama-sama tinggi Tapi Ya gue hancurin ego-goa duluan Gue say sorry gitu Semenjak itu sih Hubungannya lumayan Iya Terus si Dewi kemana sekarang Lu masih kontak sama dia gak Dewi itu Pernah deket sama gue lama Terus dia balik ke Ampunnya Dia orang Sulawesi Kalau gak salah Oh Sempat deket tuh sama dia Sempat Akhirnya jadi komunikasi Lama Sempat jadi Ya bisa dibilang Temen lah gitu Boleh gue tau gak sih Kata kunci apa yang Dewi katakan waktu itu Sehingga lo akhirnya memutuskan untuk Gue pulang deh Itu Ego dan geng sih Itu yang waktu itu Bener-bener mecut lo banget Anjing kok mesti pulang Sebenernya lo kangen kan Tapi kenapa sih Gak bisa keluar kata kangen Dari mulut lo Aduh Lo di hadapannya dia Lo bilang Pak aku kangen Terus gue bilang Gue gak bisa Karena lo gak seperti itu Bukan orang yang begini Gak tau Atau mungkin ada Ada faktor juga Dari kecil Gue tidak dibiasakan Untuk ngomong itu Tapi bukannya nyokap lo Adalah orang yang sangat romantis Gue liat Ke anak-anaknya Iya Wah tapi tidak ke bokap lo Berarti kan Maksudnya Harusnya kan Anak-anaknya dibiasakan Untuk Seperti itu kan Gak juga sih Gak juga ya Ya bu Nyokap gue sih selalu Kadang-kadang gitu I love you Tapi Ya gue nya kali ya Terlalu cheesy gitu Mungkin karena gak biasa Lu ada sepupu-sepupu gitu gak sih Yang cowok juga Atau gimana Mungkin Biasanya Kadang-kadang tuh Orang-orang yang Punya ego tinggi juga Berkaca sama sepupunya yang lain Sepupunya yang cowok Atau mungkin Oh gak sih Dulu karena Pokoknya Gue tertutup memang orang Jadi gue gak banyak cerita Urusan kayak gitu Gue gak pernah cerita ke temen Jadi gue sering denger Temen gue cerita Bisa cerita tentang Iya bokap gue Gini-gini Gue tuh gak bisa Gak tau kenapa Jadi gue Telen aja gitu Telen aja Yang tau cuman gue gitu Urusan kayak gitu Dan Dan gue rasa Kalo gue ceritain Ke orang tuh Gue punya ketakutan Anjir lu bisa jaga rahasia gue gak ya Bahkan sampai sekarang sih Kelihatan Lu masih seperti itu Bahkan Gue tau Lu itu sebegitu Luar biasa sensitifnya Ketika bertemu mama Adalah momen ketika Yang gue impersonate Di Iya Di show Pada waktu itu Dari situ gue bisa melihat Wah gila sih Andika yang selama ini Bikin orang nangis Gak bisa gue Iya itu Gak bisa gue Gak bisa gue Ego lu runtuh seketika Ketika nyokap lu dateng ya Iya Tapi Gue Gue selalu Gak bisa keluar Kata-kata Apa ya Gue gak bisa berbicara Dari hati lewat mulut Ya mayoritas Sama Siapa adil yang nomor dua Nama Gita Nama si Gita tuh Pernah ke Jakarta Dan dia pernah casting Terus ternyata lu Lu belum minta maaf sama dia ya Soal itu ya Belum Gue mematahkan mimpinya Lu mematahkan mimpinya Ya Ya bisa dibilang Mungkin ya Kenapa lu Akhirnya bersikap untuk Ntar deh gue Ngomong ini Maksudnya Karena gue merasa Itu mungkin bisa menjadi bagian Dari stress healing lu Ketika lu ngomong Ya Lu kan tidak pernah membuka komunikasi itu Ke Gita kan Enggak Gue gak pernah nanya Karena Takut Lu takut ternyata Lu menjadi orang yang Semenyebalkan itu Untuk adik lu sendiri berarti Iya gue takut Gue Benar-benar membunuh mimpinya Ini asus besi gue ya Gue merasa gue membunuh mimpinya Tapi Gue gak Sampai hati ngomongin itu ke dia Karena gue takut Menerima kenyataan bahwa Gue benar-benar membunuh mimpinya Gue temen lu Gue gak mau lu begini terus Maksudnya Gak lucu sih Jangan diangkat Gak apa-apa Kalau gak diangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kita Ya Nah gitu Ini Dika lagi bareng sama gue nih Dan Ya kayak yang gue bilang kemarin sih Waktu di DM Oh iya Ya jujur disini sebenernya gue Karena gue adalah Merasa bahwa sepertinya mungkin ini menjadi salah satu hal yang bisa ya intinya gue peduli deh sama Andika dan Andika lagi bareng sama gue dan mungkin lu mau ngomong sesuatu pak sama dia pak? ngomong apa? he he gak lapa-lapa ini jurnal anak-anak sih di kamar enggak, enggak popo oh gileng Gita Gita ya 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 jadi udah liat yang Youtubenya Dika sama Soleh dong udah, udah waktu itu dikirimin mama udah liat cuplikanya juga jadi jujur sebenarnya mungkin sampai saat ini Dika merasa takutnya mengecewakanmu gitu loh Kit kamu sendiri sebenarnya rasanya gimana? apakah betul apa yang dirasakan oleh Andika? baik sih lu apa-apa maksudnya bener enggak sih? Dika tuh cuma takut kamu tuh kecewa atas apa yang dilakukan oleh ya Dika zaman ketika kamu masih di Jakarta gitu loh Kit tentang apa itu? tentang yang kamu casting terus kemudian mungkin Andika bersikap keras karena dia ingin mencoba untuk mendidik adiknya yang jaman dulu ya kamu kecewa gak sih sama Dika? kalau aku bilang keras sih enggak 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 yang keras gimana sih ya biasa aja sih tuh kalau dibilang kecewa gimana ya justru malah sebaliknya justru aku ngerasa bersyukur ya merasa apa ya Allah maha baik ya Allah masih kasih aku masih nyelamatin aku gitu loh kasih kasih aku jalan yang baik dari kejadian dulu waktu aku pertama ngerantau ke Jakarta yang sempat casting sana casting sini sempat syuting di apa syuting di FTV video clip gitu-gitu gak bertahan lama Alhamdulillahnya aku ngambil hikmah dari situ aku bersyukur ya mungkin lewat kejadian apa aku dipulangin ke Malang lewat kejadian aku stop di entertain itu aku berpikir bahwa ya itu rencana Allah yang Allah kasih ke aku melalui Andika ya aku bersyukur aku bisa nemuin kebahagiaanku yang lainnya dengan kebahagiaanku yang sekarang gitu tapi dulu sempat kesel gak ketika Andika bersikap ya ya mungkin dengan caranya dia gitu mendidik adiknya sempat kesel gak waktu itu kesel enggak sih enggak enggak kesel enggak enggak ada rasa kesel enggak ada rasa kecewa enggak ada rasa apa-apa biasa aja enggak sempat kepikir kesana-sana enggak ya biasa aja ya murni akhirnya ya aku jalanin sampai sampai detik ini ya Alhamdulillah aku ada di posisiku yang sekarang sama keluarga ku sama suamiku sama anak-anakku ya aku bahagia menjalaninya jadi ternyata apapun langkahmu waktu itu mengarahkan kamu kehidupan yang kesekarang dan itu adalah kehidupan yang bahagia yang sedang kamu jalani gitu ya gitu maksudnya ya Insya Allah bahagia yang aku rasain ya itu semua dari Allah ya mungkin Allah yang ngatur semuanya dan aku juga dapat hikmahnya dari masa lalu aku aku dapat apa ngejalanin bahagia di kehidupanku yang sekarang sama suami sama anak-anak aku jadi gak nyesel ya gak jadi artis ya gitu Insya Allah enggak sih malah aku justru bersyukur mungkin kalau dulu aku tetap lanjut di entertain aku gak akan sebahagia ini mungkin ya mungkin gitu gak pernah ngomong kayak gini ya ke Dika ya tentang masalah ini ya enggak aku gak pernah ngomong Kak Dika juga gak pernah ngomong apa-apa sama sekali gak pernah ada omongan kayaknya Dika sih kesel sama aku sekarang enggak karena ini surprise sebenarnya kan soalnya tapi jujur Pak ini gue tuh merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di diri seorang Andika Pratama yang sebagai temennya kayaknya mesti gue congkel mesti gue buang nih itu kayak ini sotoynya gue aja paham tapi kan lu masuk tujuan gue paham kan kalau misalnya saat itu kesempatannya diulang kembali momen itu terjadi lagi kira-kira lu akan melakukan apa Pak Dika enggak tahu satu kita udah gak bisa membayangkan gue yang dulu gitu gue udah lupa karakter gue yang dulu halo iya gimana nih ya kirim mati ya memang gue itu selalu jadi gini gue itu sangat menyerap karakter dari bokap dan nyokap mungkin karena dulu pernah punya pengalaman merasa jauh dari bokap akhirnya secara tidak langsung gue jadi lebih dekat ke nyokap sedikit banyak karakter yang gue bawa dari lahir sebagian ada di bokap tapi gue tumbuh dan besar menyerap karakter dari nyokap gue sangat apa ya sensitif kalau ngomongin keluarga dan gue selalu pengen jadi family man hal yang gue serap dari nyokap adalah gue make sure everything lo taunya happy aja lo tuh gentleman kalau gue bilang karena lo tidak pengen terlihat lemah ya di orang-orang sekitar lo karena lo harus jadi panutan family man ya itu tadi kayak gue gak tau somehow gue dulu sama Gita deket banget lagi waktu kecil gitu ya Gita bener ya Gita iya betul sebelum gue nelfon lo si Andika bilang begini gue cuman tidak mau membahas ini dengan Gita karena Andika tidak siap dengan kalimat yang keluar dari mulut Gita takutnya Gita kecewa enggak gue hanya gue hanya takut asumsi gue benar asumsinya Dika seperti itu takut mengecewakan Gita dan tidak bisa menjadi mungkin kayak figur kakak yang baik untuk adiknya begitu kali bener gak sih kurang lebihnya sebenarnya dulu gue hanya tidak mampu menghandle tanggung jawab yang besar mungkin saat itu gue gak siap diberi tanggung jawab untuk ada adik gue di Jakarta saat itu tapi karena orang tua gue ngerasa gue udah berhasil buka jalan di dunia ini dan mereka berpikir bahwa gue bisa bantu adik gue gitu tapi karena gue merasa gue ngelewatin semuanya juga gak gampang gue hanya pengen adik gue juga melewati jalan yang sama supaya lu bisa hidup dan berdiri dari kaki lu sendiri hanya itu tapi tuntutan di belakang gue dari orang tua gue adalah melihat kayaknya semua akan mudah gitu karena lu udah buka jalan adik lu tinggal jalan gitu cuman kan posisi gue saat itu kan memang rintis dan gue masih sangat muda gue termakan ambisi gue yang tadi gue bilang gue pengen buru-buru membuktikan bahwa gue bisa sukses dan gue memang naruh fokus gue adalah ngebuild karir gue sebagus mungkin gitu tapi gue merasa ada beban tanggung jawab yang itu tadi yang dititipkan dari bokap dan nyokap gue yang sebenarnya belum siap gue panggul tapi gue gak bisa bilang jangan sekarang gitu gue gak bisa bilang atau gue gak gak bisa nolak saat itu dengan inisiatif makanya kenapa gue punya asumsi yang itu tadi setelah gue pikir-pikir ya kesadaran ini juga tumbuh ya belakangan-belakangan ini tadinya sih gue berpikir gue orang yang jahat aja gitu gue orang yang egois yang yang pentingin diri sendiri daripada orang lain sampai gue berpikir jangan-jangan gitu adek gue pernah bermimpi punya karir yang sama kayak gue gitu punya level kesuksesan yang sama kayak gue karena gue gak pernah tahu sebenarnya maksud dan tujuan dia untuk ikutin jalan gue itu apa gitu kan motivasinya orang beda-beda coba kita tanya emang iya git tadinya awalnya memang punya mimpi yang sama seperti yang tadi yang Dika bilang iya bener tapi dulu awalnya sih dari iseng ya bukan bukan yang bukan yang diseriusin kayak Kak Jika ngejalanin gitu ya nyokap gue yang ngirim-ngirimin foto ke majalah gadis apa gitu-gitu saat itu ya iseng-iseng berhadiah gitu loh tapi kalau kalau gue lihat ya si Gita tuh memang sudah bisa menerima keadaan saat ini juga dan memaafkan masa lalunya dan gue yakin lu bangga dong punya kakak kayak Dika bener gak sih Gita? iya bangga ya alhamdulillah aku sampai sekarang sih ngeliat perjalanannya Kak Dika dari dulu awal ngerintis ke Jakarta sampai detik ini dia punya keluarga sendiri punya kehidupan yang mapan berarti asumsi Dika tadi terpatahkan dong ya yang yang tadi yang Dika bilang iya iya betul terpatahkan itu tidak benar gak usah mikir aneh-aneh mas halo santai pikiran nih gak usah mikir gak enak gak enak mikir api-api yang seneng-seneng kamu loh sukses sampai sekarang ini apa ya pokoknya sukses kamu punya tujuh insyaallah tolehah anak-anak tolehah toleh tinggal kamu apa tinggal kamu didih istrimu anak-anak mu dengan baik terus ya ya aku cuma bisa ngengkapin aja ke kamu ya mumpung bisa ngomong gitu bukan nasihatin sih ya kalau nasihatin sih kesannya lama ya aku nasihatin kamu tapi aku sekedar menyampaikan perasaanku ya kalau harapanku ke depan kita aku kamu ayu ya bisa sama-sama saling rapat pagi gitu loh dulu waktu kecil bisa deket lagi kumpul bareng ya kumpul kumpul ya kumpul kayak kita dulu gak cuman pas ada momen-momen tertentu aja baru kumpul kangen jano kangen bisa kayak gitu itu kangen tapi aku ya bersyukur sampai sekarang ya udah kayak gini aja udah bersyukur kok lihat kalian bahagia lihat kamu anak-anak mu kamu sukses Alhamdulillah aku juga bersyukur sama kondisiku sama keluarga aku sama anak-anak aku sama suamiku bersyukur yang lebih bersyukur lagi yang lihat mama papa insyaallah sehat sehat terus sampai sekarang jaga terus sama Allah masih bisa melihat anak-anak kita masih bisa kumpul sama cucu-cucunya itu Alhamdulillah pol buat aku itu aja sih harapanku kita bisa kuyuk bisa kuyuk kumpul terus gitu loh mas ngerti gak sih maksudku ngerti aduh iya iya ngerti kangen aku mas aku ya disepuroi ya mas le dulu aku banyak gak bebani kamu enggak 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 ngono enggak ngono aku enggak ngono enggak ngono tapi enggak aku salah boleh ditutup enggak 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 salam salam ngalih wira oh gaya dam iya insyaallah ta sarah git terima kasih ya iya bang sama-sama apa yang tadi udah kamu sampaikan itu pasti akan sedikit menyembuhkan hatinya dikala iyalah udah gak usah mikir yang aneh-aneh mending banyakin istifar banyakin sholat tajud banyaknya naik motor ya iya abisin dapet motor baru itu jangan lupa masuk lenteh oke kita makasih banyak ya salam untuk keluarga ya terima kasih banyak ya assalamualaikum 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 lu tau anjing kenapa nih anjing karena ada sesuatu pak tapi gua ya gua gua thank you lah uh Belakangan ini gue lagi Berat Belakangan ini gue lagi Banyak bersyukur Selama ini gue gak bisa Lihat gitu Kayaknya gue terlalu Apa ya Anggep semua Orang-orang di sekeliling gue itu sama aja Gue gak pernah dapet Gue merasa Gue gak pernah dapet perhatian Dari orang Sekeliling gue Yang memperhatikan hidup gue That's why gue gak pernah ceritain Ke orang lain Masalah-masalah gue apa Gue gak pernah share Bahkan untuk beberapa hal tertentu Gue ke usia aja gak bisa Gak bisa share Sisi Makanya Di luar gue ngatain Lu anjing malam ini Gue mengucap Gue thank you buat caringnya lu ke gue Karena Gatau hati gue lagi sensitif banget Gue kayak Fuck kemarin Pas gue ulang tahun Ada orang yang dateng ke acara ulang tahun Gue aja Gue sebenernya bisa Nangis momen itu Karena gue ngerasa Ngerasa anjing lu Baik banget Tapi selama ini gue Gue yang mengacuhkan Kalian Ngerti lu Gue yang Mungkin lu sebenernya Memang Nanggap Lu Sama aja Gue tuh terlalu Judgemental Gue tuh terlalu hidup Dalam asumsi gue Gue tuh terlalu Hati gue Gak tau Hati gue selama ini Ketutup apa Kayaknya gue tau jawabannya Apa tuh Lu harus minta maaf sama satu orang lagi Siapa tuh Wah anjing Nih Lu mesti minta maaf sama diri lu sendiri Iya Gue lagi trying itu Gue lagi trying Ternyata Isu Self love Self care Itu Bukan cuma isu Yang lagi trend Di bahasa Tapi memang Kebanyakan orang Yang hidup di bahasa Sekarang tuh Lupa Sama itu Oh I love you papa I love you papa I love you papa Sampai mana Sampai Dua ribu Oke Cukisnya buat papa Selamat menikmati Terima kasih.